Proses pencarian KR bocah berusia 10 tahun yang tenggelam di sungai Kapuas tepatnya dilanting depan rumah sakit ADM John Sintang pada selasa lalu hingga Rabu siang masih terus dilakukan. Korban tenggelam saat bermain bersama teman-temannya. Meski bisa berenang, bocah asal Sarawai tersebut diduga terseret arus sungai yang kuat. Koordinator pos Sarbasar Nasintang Handoko menyampaikan, proses pencarian telah dimulai sejak selasa lalu, sekitar pukul 3 sore. Proses pencarian sempat terkendala karena arus sungai yang deras. Penyelaman di lokasi kejadian pun tidak bisa dilakukan, sehingga proses pencarian dilakukan di permukaan. Memasuki hari kedua, proses pencarian dilakukan dengan metode penyisiran di area pemukiman, sekitar radius 2-5 nautical miles ke arah hilir sungai Kapuas dari lokasi kejadian. Kemudian kita melakukan penyelaman di sekitar lokasi kejadian. Pada saat kita melakukan penyelaman, kurang efektif diakibatkan karena arus yang cukup kencang, jadi posisi kita yang akan turun selalu terseret oleh arus. Kemudian untuk keselamatan juga kurang baik apabila dilakukan penyelaman karena arusnya kencang. Setelah itu kita putuskan untuk melakukan pencarian di permukaan. Untuk proses pencarian, hari ini masuk ke hari kedua, metodenya kita akan mencari penyisiran di area permukaan. Untuk hari ini, rencana operasi kita melakukan pencarian sekitar radius 2-3 nautical miles ke arah hilir sungai Kapuas dari lokasi kejadian. Proses pencarian melibatkan tim gabungan yang terdiri dari anggota Posar Sintang, Potensi Sar Sintang, BPBD Sintang, Satpol Air Polres Sintang, Damkar Sintang, serta keluarga korban. Dari Kabupaten Sintang, Zenpon TV memberitukan.